Hai baik ketemu lagi dengan movie di sini sesi kali ini saya akan membahas tentang ini punya aplikasi WA WhatsApp maksudnya aplikasi WhatsApp punya semua ya kayaknya punya semua deh semua orang yang punya smartphone kayaknya install aplikasi ini mau itu Android mau itu ayo semuanya kayaknya punya ini dipakai buat apa sebetulnya WhatsApp yang sudah diinstal mau pakai bisnis relasi pendidikan belajar pacaran gabut macam-macam tentunya mau dipakai buat apa saja saja tapi saya enggak bahas itu sesi kali ini yang pengen saya bahas adalah Hai bagaimana caranya WhatsApp kita kita bisa melakukan chat menggunakan aplikasi WhatsApp tapi ke nomor kita sendiri jadi kita chat ke nomor kita sendiri buat apa gunanya ada gunanya tentunya ya saya bahas ini deh ya jadi ah sesi kali ini adalah video tutorial ke 312 udah 312 video jadi bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir di channel ini ini adalah channel pendidikan saya coba dedikasikan satu hari satu video tutorial remeh bagi kita bisa luar biasa bagi sesama kita mulai aja video ke-221 cara cek menggunakan aplikasi WhatsApp ke nomor kita sendiri salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Shalom salam kebajikan masih ketemu dengan Mufid disini yang masih belajar untuk berbagi berbagi apa berbagi tentang tutorial untuk pendidikan tips dan triksnya masih dengan tema yang sama juga remeh bagi kita bisa jadi luar biasa untuk sesama itu yang masih saya pegang semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama dan Bismillah mohon doanya satu hari satu video tutorial yuk Oke akan saya bahas eh chat WhatsApp ke nomor sendiri gunanya buat apa nih salah satunya kayak gini agar tidak terhapus chatnya tidak terhapus seringkali chat di grup misalkan itu sering terhapus cacat penting walaupun dibintangi atau mungkin ada foto atau dokumen yang bisa tersimpan dengan baik karena kita ngechat di handphone kita sendiri atau mungkin lagi gabut lagi bete chatnya ke nomor sendiri itu juga bisa atau apa lagi yang kira-kira bisa jawab tulis di kolom komentar ya kegunaan kita chat ke nomor kita sendiri oke easy aja gampang akan saya bahas di sesi kali ini saya akan coba sambungkan handphone saya ke layar sini agar bisa terlihat dengan jelas oke handphone saya udah kelihatan ya saya masuk ke Google aja yang pertama dilakukan adalah masuk ke Google setelah itu di Google kita ketikkan wa.me 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 jangan lupa pakai kurur apa garis miring dua setelah itu isikan nomor handphone kita sendiri ini sebetulnya bisa mengisikan ke nomor handphone orang lain kalau menghafal tapi ini ini nomor kita sendiri jangan lupa kode negaranya kalau udah tinggal klik cari nah ketika kita klik cari maka kita diminta untuk membuka pakai Chrome atau pakai WhatsApp nah pakailah yang pakai aplikasi WhatsApp sehingga di dalam aplikasi WhatsApp ini kita mendapati kita akan cat ke nomor kita sendiri disitu tertulis online ketika saya nulis cek misalkan maka langsung terkirim dan warnanya biru itu sedang cat ke nomor kita sendiri misalkan kita mau copy mau apa namanya copy foto dan sebagainya itu akan jauh lebih aman karena apa namanya file itu bisa tersimpan di handphone kita sendiri misalkan ada cat dari grup tinggal di forward aja di forward ke nomor kita itu sendiri misal yang saya lakukan misalkan ada apa ya ini ada file ini misalkan ada file foto dimana file foto ini tinggal saya forward aja forwardnya ke siapa forwardnya ke nomor kita sendiri oke isi jadi sangat mudah sehingga file ini sudah langsung tersimpan di handphone kita atau biasanya ada orang share di grup share file ketika kita mau cari lagi file tersebut tidak bisa kita ambil kenapa orang tersebut sudah mendelete file tersebut clear chat misalkan maka kita nggak bisa unduh lagi ini bisa kita pakai sebagai arsip kita atau kalau memang anda yang gabut tadi ya udah silahkan bisa chat ke nomor kita sendiri pura-puranya lagi ke chat sibuk tapi ternyata kita chat dengan nomor kita sendiri itu ya caranya simple silahkan bisa dipraktekan aja yang berhasil tulis di kolom komentar yang gak berhasil tulis juga boleh di kolom komentar saya cukup untuk sesi kali ini sesi singkat aja ya kurangnya saya mau dimaafkan lebihnya jika memang ada silahkan bisa dimanfaatkan yang suka boleh jempol ke atas yang enggak suka jempol ke bawah boleh yang belum subscribe saya tunggu yang enggak subscribe enggak apa-apa yang udah subscribe terima kasih ya cukupkan sesi kali ini sehat selalu salam selamat menikmati